Sekarang waktu penuhayaan terbesar, ini adalah waktu kebangkitan untuk Tuhan datang dan mengubah semuanya. Saya gagal di setiap kehidupan saya sebelum Kristus. Saya gagal dalam pernikahan, saya gagal dalam hubungan saya dengan keluarga saya, saya gagal mengasuh anak, saya gagal dalam agama, saya juga gagal dalam bisnis. Hanya gagal satu demi satu di hadapan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya saya mulai mendengar suara-suara di kepala saya. Saya menyebutnya roh yang menyiksa. Hidup tidak layak dijalani, kata sebuah suara. Kamu tidak cukup baik untuk hidup ini. Tidak ada harapan untukmu. Dan saya terus mendengarkan, mendengarkan, mendengarkan suara-suara itu. Iman datang melalui pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Tetapi saya ingin memberitahu, iman datang melalui tahapan pendengaran. Perhatikan apa yang Anda dengar. Perhatikan siapa yang Anda dengarkan. Karena cepat atau lambat, apa yang Anda dengar dan dengarkan menjadi iman Anda. Dan itu belum tentu firman Allah. Bayangkan, 28 tahun pertama dalam hidup saya, saya terus diberi kebohongan dan diberi penipuan. Saya percaya saya tidak cukup baik. Saya percaya saya gagal. Saya percaya saya pecundang. Saya percaya saya gemuk. Saya jelek. Saya bodoh. Saya percaya ada yang salah dengan saya ketika hal buruk terjadi karena Tuhan membenci saya. Saya percaya Tuhan ada di sana untuk menjemput saya. Maksud saya, ada orang-orang yang sekarang mendengarkan saya, berpikir bahwa Tuhan marah kepada Anda dan di luar sana menjemput Anda. Ada orang mengatakan Tuhan tidak marah kepada Anda. Saya tidak akan berkata, saya tidak tahu Tuhan mengawasi Anda atau apa yang Anda perbuat saat ini. Dia tidak marah walaupun kita memandang Tuhan seperti pandangan dunia barat terhadap pasangan, bahwa Dia mematuhi kita tetapi kita tidak. Jadi saya tidak akan mengatakan, Dia tidak marah pada Anda atau tidak melakukan kesalahan, tapi saya katakan Anda bisa berdamai dengan Dia. Sangat mudah untuk berdamai dengan Tuhan daripada manusia, daripada orang. Dia menerima permohonan ampun Anda, Dia segera menerima pertobotan Anda. Dia memberikan awal yang bersih. Jadi jika Anda ingin menamai hal ini, ini adalah awal yang bersih. Saya gagal dalam segala hal dan saya masuk dalam tempat bunuh diri itu. Saya tidak ingin hidup lagi. Saat itu tahun 2000, malam tahun baru. Suami kedua saya pulang mabuk dan memakai narkoba. Putri kami berusia 2,5 tahun pada waktu itu. Kami berpakaian rapi putri saya dan saya. Dan ibu mertua saya, kami sedang menunggu suami saya. Yang memakai narkoba dan mabuk. Dan masuk rumah. Dia bahkan tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengajak kami makan malam keluarga. Kemudian dia mulai mengemudi. Kami tidak bisa membantah karena dia sangat kejam dan dia memaksa kami masuk ke dalam mobil dan mulai mengemudi. Dia mengendarai mobil dengan zigzag di jalan karena matanya mengantuk dan dia sedang berusaha. Dia sedang berusaha untuk fokus, tetapi tidak bisa. Dan kami mulai bertengkar. Anak perempuan saya 2,5 tahun di kursi belakang, ibu mertua saya, mereka menangis. Kami bertengkar. Karena saya ingin menyetir, dia tidak ingin saya yang menyetir. Dia menghentikan mobil, lalu mendorong saya keluar dari mobil dan dia pergi. Dan sekarang saya berada di antah-berantah di jalan raya di sekitar Miami. Bayangkan, di malam tahun baru. Saya menangis dan berjalan di jalan raya di sisi jalan. Saya sedang berjalan dan sebuah mobil berhenti. Dia mengira saya adalah pelacur. Dan saya hanya menangis. Riasan wajah saya hancur dan menipis. Dan saya berantakan. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan dan saya hanya berjalan. Mungkin jalan keluar pertama atau sesuatu, saya hanya berjalan. Dan kemudian saya mulai berteriak pada Tuhan. Ya, satu-satunya Tuhan yang saya kenal Allah. Kenapa aku, kataku, kenapa aku? Kenapa aku harus mengalami hal seperti ini? Dan kemudian saya berkata, tolong bantu aku. Tak lama kemudian ada mobil berhenti. Dan saya berdoa dalam hati semoga ini seorang wanita. Jika ia seorang pria, di Miami, di malam tahun baru, dia mungkin akan membunuh, memperkosa, atau merampok saya. Dan ia seorang wanita. Dia membuka jendela dan tersenyum, bertanya apa yang terjadi. Dengan menangis, saya ceritakan apa yang terjadi. Dia bilang masuk ke dalam mobil, saya akan membantu Anda. Dan saya hanya memandangnya. Seolah-olah dia memiliki tiga kepala di pundaknya. Dan saya bertanya, Mengapa Anda membantu saya? Bayangkan, perasaan saya seperti anjing yang dipukuli dan siap menerima satu tendangan lagi. Lalu ada seseorang yang menawarkan pertolongan. Saya bertanya, Mengapa Anda membantu saya? Dia tersenyum dengan ramah dan berkata, Apa yang akan Yesus lakukan? Masuklah. Tuhan memutus aku untuk menjemputmu. Saya masuk ke dalam mobil, dan dia memberi saya tisu, dan membantu saya untuk membersihkan wajah, dan membuka kaleng soda untuk saya minum. Dan di sini setelah semua yang saya lalui, semua kegelapan, semua pelecehan, dan semua, semua yang saya lalui, Ia adalah orang yang paling positif dan pengasih yang saya temui. Seperti firman dari Yerimia 29 ayat 11, Karena aku tahu rencana untukmu, Tuhan berkata, kamu begitu muda. Tuhan punya rencana untukmu, saya seperti berkata, Siapa yang muda? Saya 28 tahun. Dia sepertimu sangat cantik. Siapa yang cantik? Aku jelek. Tuhan punya rencana. Tuhan membenciku. Semua kebohongan yang saya percaya tentang diri saya, dan saya seolah bertanya, Apa maksudmu? Kamu ini kenapa? Dia bicara kepada saya tentang Yesus, tetapi saat itu, saat itu saya tidak mengerti. Saya masih mencoba memproses apa yang terjadi beberapa menit yang lalu. Jadi dia membawa saya ke rumah seorang Kristen yang indah, dan saya dikelilingi oleh orang-orang yang penuh kasih. Malam itu saya tidak bisa tidur, saya bertanya, Apa yang terjadi pada putri saya? Anda tahu dia menangis dan mengalami trauma di kursi belakang. Melihat ibunya didorong keluar dari mobil, bagaimana saya mendapatkan dia, dan saya tahu itu adalah akhir dari pernikahan saya. Bagaimana saya akan menceritakan kepada orang tua saya? Bagaimana saya akan menghadapi orang? Saya hanya ingin menghilang dari muka bumi ini. Daripada menghadapi orang-orang yang suka menghakimi, yang akan mengingatkan saya sepanjang hari apa yang telah saya lakukan. Dan di pagi hari dengan pengawalan polisi, saya mendapatkan anak perempuan saya. Dan sejak saat itu, anak perempuan saya dari umur 2,5 tahun sampai 4 tahun, dia tidak berbicara. Malam itu dia sangat trauma, sehingga dia berhenti bicara. Dan Tuhan sangat baik jika Anda mengenalnya sekarang. Tuhan luar biasa. Dia adalah keajaiban yang berjalan. Dan saya pergi ke sekolah pada waktu itu untuk belajar ilmu komputer. Saya ke sekolah pusat penempatan kerja, dan saya katakan saya perlu kerja. Inilah yang terjadi pada saya. Dan orang di sana berkata dengan ramah, dia katakan pada saya tidak ada yang tersedia selain tempat ini. Ada alamat, ada nama, dan nomor telepon, dan saya membuat janji. Dan saya pergi ke alamat itu. Dan ada papan besar di gedung itu, bertuliskan gereja 2000. Saya berdecak. Wow, orang Kristen ada di mana-mana. Semoga demikian. Jadi saya masuk ke dalam, dan orang yang akan saya temui ternyata tidak ada. Kebetulan yang menjadi wakil presiden perusahaan itu melihat saya. Tentu saja ada cerita rinci tentang itu. Dia adalah seorang pria Kristen, dan Tuhan memberitahu dia untuk mewawancarai saya. Dia menurutinya. Dan akhirnya kami menjadi teman baik, dan dia menjadi mentor saya di dunia bisnis, dan segalanya. Dia membantu begitu banyak dalam karir saya. Dan dia berkata, dia menggambarkan ketika saya berjalan ke kantor, dia berkata, Wow, orang ini jatuh dari planet mana? Kamu berantakan, tapi kamu tidak peduli, karena kebanyakan orang berantakan, tetapi tidak terlihat seperti itu. Mereka menutupinya dengan baik. Mereka menyamarkan dengan baik, tetapi jelas dia melihat melalui saya, dan dia bilang, kamu berantakan. Dia memawancarai saya, dan suara kecil itu mengatakan, pekerjakan dia. Dia bertanya, kapan bisa mulai? Saya katakan, besok. Dan dia bilang, baik. Lalu apa yang akan kamu buat? Dan saya katakan, sesuatu, sesuatu yang ada dalam pikiran saya. Dia katakan, baik. Kamu mulai besok. Dia katakan, hanya ada satu hal yang perlu saya katakan, dan itu opsional. Kami memiliki pelajaran Alkitab setiap pagi, dan kami berdoa sebelum kami memulai hari kami. Tetapi kamu perlu datang, satu jam lebih awal, untuk menghadirinya, dan itu adalah hal opsional. Dan sebagai seorang wanita, wanita muslim, saya katakan, jika bos Anda meminta Anda melakukan sesuatu, itu tidak bisa opsional. Saya hanya mempertahankan pekerjaan, akan saya ikuti pelajaran Alkitab. Saya lahir dan dibesarkan di Istanbul, Turki, dalam keluarga muslim yang taat. Kami memiliki semua yang dapat Anda bayangkan, kecuali kedamaian, kegembiraan, dan cinta. Dan saya beralih lebih dalam keislam. Saya ingin belajar tentang Tuhan. Karena saya pikir, jika saya menemukan Tuhan, Dia bisa menjawab doa saya. Dia bisa mengubah keadaan saya. Saya mengikuti kursus Quran ketika saya berumur 12 tahun. Dan kursus Quran itu menanamkan banyak sekali benih jahat di hati saya. Sebagai gadis 12 tahun, hati saya terjual untuk jihad. Saya ingin membunuh dan mati, demi nama Allah. Kemudian saya bertemu dengan pria muslim yang fanatik. Kami menikah ketika saya masih remaja. Muncul penderitaan lainnya. Dia mulai memukuli saya setiap hari, menendang saya di lantai, menampar saya di depan umum. Dan menurut Quran, Dia melakukan hal yang benar. Dia mendisiplinkan saya untuk menjadi wanita muslim yang lebih baik. Dia meletakkan pisau di tenggorokan saya dan menyuruh saya lompat dari gedung yang tinggi. Dan saya sujud di lantai, memohonnya untuk hidup saya. Itulah saat saya memutuskan untuk meninggalkannya. Saya memimpikan kebebasan dan saya berkata saya akan pergi ke Amerika. Tidak masalah, kemanapun Anda pergi, di sana Anda berada. Jadi saya datang ke Amerika, ke negara bebas sebagai tahanan. Dan segera setelah itu, saya memiliki hubungan lain dengan seorang pengedar narkoba. Dan itu menyebabkan siksaan lain di dalam hidup saya. Kali ini saya masuk ke dalam dunia yang menjadikan saya sampah. Saya berumur 28 tahun, bercerai dua kali, ibu tunggal, dan depresi. Ada suara-suara di kepala saya. Hidup ini tidak layak dijalani. Dan saya pergi bekerja. Dan saya mulai merencanakan bunuh diri. Saya pergi ke kamar kecil, dan saya mulai membuka rahasia dengan Tuhan, dan saya berkata padanya, Mengapa kau membenciku? Apa salahku sehingga aku seperti ini? Mengapa kau meninggalkan aku? Mengapa kau mengabaikan aku? Saya berkata, Aku mengetuk. Apakah kau akan menjawabku? Dan kemudian saya membersihkan wajah saya, dan saya kembali ke tempat duduk saya. Kemudian bos saya memanggil saya ke kantornya, dan dia berkata, Saya belum pernah melakukan ini. Saya tahu ini kedengarannya sangat aneh, tapi saya harus mematuhinya. Tuhanku Yesus berbicara kepada saya. Dia ingin saya memberitahu Anda, Anda tidak ditinggalkan atau ditelantarkan. Sejak Anda lahir, Yesus ada di sisimu. Dia ingin saya bertanya kepada Anda sekarang, Apakah Anda ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamat? Saya jatuh ke lantai, dan saya mulai menangis. Ya, Yesus. Ya. Dan begitulah, satu Ya. Membawa saya ke kerajaan Allah. Satu Ya. Mengubah hidup saya. Saya ciptaan baru sekarang, yang lama sudah berlalu, dan semuanya menjadi baru. Dia mengubah pikiran saya. Dia mengubah hati saya. Sebelum saya pergi ke pelajaran Alkitab, saya berdoa. Saya berdoa kepada Allah. Saya berkata, Ya Allah, saya seorang Muslim. Saya tidak akan menjadi seorang Kristen. Mereka adalah orang kafir. Mereka akan pergi ke neraka. Jadi tolong maafkan saya, dan jangan menganggap ini sebagai dosa. Jadi saya berdoa, dan pergi ke pelajaran Alkitab itu. Ada begitu banyak kedamaian, dan cinta di ruangan itu. Pendeta dan istri pimpinan, dia menyapa, Kesini sayang, kamu punya Alkitab? Dalam hati, yang benar saja. Ayo kita bisa baca bersama. Dan dia membukanya. Dan pelajaran Alkitab saya yang pertama, adalah dari, buku Yohanes, pasal delapan. Wanita yang berzina. Jadi dia membacanya. Saya akan membacakan untuk Anda. Pasal delapan, mulai dari ayat dua. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bayit Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat, memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi ketika saya mendengar hal ini, saya merasa ini menyentuh saya, tetapi dalam hati saya marah. Karena menurut hukum syariah, wanita itu harus dilempari batu sampai mati. Dan betapa beraninya Yesus bisa memaafkannya. Dan saya mengangkat tangan saya tanpa menyadarinya. Dan guru pelajaran Alkitab seorang pendeta berkata, Anda isi gerai gadis yang baru? Saya jawab, Ya. Saya seperti berharap tidak melakukan itu. Anda punya pertanyaan? Ya. Wanita ini, bukankah dia terjebak dalam tindakan perzinahan? Dia harus dirajam sampai mati. Dan dia tidak layak untuk dimaafkan. Apa yang Yesus pikirkan sehingga dia bisa mengampuninya? Itu yang saya katakan. Dan dia tersenyum, pendeta itu tersenyum pada saya. Mungkin dia berkata dalam hatinya, Ya. Gadis baru ini butuh banyak doa kita. Kemudian dia berkata pada saya, Wanita yang berzinah, yang baru saja Anda sebut bahwa dia tidak layak untuk diampuni, begitu layak di mata Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga jika dia adalah satu-satunya orang di muka bumi, Yesus datang dan mati di kayu salib untuknya. Dan itu menusuk hati saya. Karena saya adalah wanita itu. Dan setiap pagi, saya tidak sabar untuk pergi ke pelajaran Alkitab itu. Tetapi menjadi seorang Kristen, itu sesuatu yang tidak mungkin. Saya sudah menjadi pecundang, saya sudah gagal. Dan sekarang, bagi seorang Muslim, untuk mengubah agama saya menjadi Kristen, keluarga saya akan sepenuhnya. Benar-benar, tidak menganggap saya. Jadi karena itu, Anda lihat, saya melihat kilatan cahaya di ujung terowongan. Tetapi saya tidak bisa mencapai cahaya itu. Jadi saya duduk, dan berdiri, tepat di depannya. Dan saya sangat sedih. Karena jika Anda tahu hal yang benar, yang harus dilakukan, dan jika Anda tidak melakukannya, Anda sengsara. Anda tidak akan menang. Ada pepatah mengatakan, tidak ada rencana, tidak ada wawasan, tidak ada kebijaksanaan yang berhasil melawan Tuhan. Anda tidak dapat berhasil, Anda bisa, karena Anda memiliki kehendak Anda sendiri. Tetapi itu tidak akan pernah berhasil atau diberkati. Saya bahkan merasa lebih tersiksa. Dan, saya mengalami depresi yang lebih dalam. Suatu pagi, saya terbangun, dan saya melihat putri saya tidur di tempat tidur di lantai, di sebelah saya. dan ada suara mengatakan, hidup ini tidak layak dijalani. Siapa saja bisa menjadi ibu yang lebih baik. Saat itu, saya memutuskan, saya akan bunuh diri hari itu. Saya membawanya ke tempat penitipan anak, dan saya pergi bekerja. Saya mulai merencanakan untuk bunuh diri. Saya pergi ke kamar kecil, dan saya menyelesaikan semuanya dengan Tuhan, Tuhan yang mana saya tidak tahu. Dan saya mulai bicara kepadanya, bertanya, Mengapa engkau membenci aku? Apa salahku sehingga aku mendapatkan ini? Ini aku, aku mengetuk pintumu, tanpa mengetahui itu ada di dalam Alkitab. Ketuk, Tuhan berkata ketuk, itu perintah. Ini aku mengetuk, apakah kau akan membukanya? Apakah engkau akan memberikan aku kepada Serigala? Karena saya bisa mendengar suara-suara setan, yang mengatakan, bunuh, bunuh, bunuh dirimu. Derita ini akan berakhir, jika kamu bunuh diri. Saya membersihkan wajah saya, dan saya kembali ke kantor, ke kursi saya. Saya duduk, dan segera, pria yang mempekerjakan saya, wakil presiden, memanggil saya ke kantornya. Saya bilang, ya sudah, ini bukan hariku, masa bodoh, saya pikir dia akan memecat saya. Begitulah, jika kita sudah berpikir negatif sebelumnya, kita berpikir semuanya akan berakhir secara negatif dalam hidup kita. Kita mulai membayangkan, satu demi satu hal-hal negatif dalam hidup kita. Saya masuk, dan dia berkata, tutup pintu dan duduk. Dan saya duduk. Dia bilang, saya akan memberitahumu sesuatu, Isik. Saya belum pernah melakukan hal ini dalam hidup saya. Dan saya tahu ini akan terdengar aneh bagi kamu. Tetapi Tuhanku Yesus baru saja mengatakannya, bahwa ia mendengar doamu di kamar kecil. Dia mengatakan, bahwa dia tidak membencimu, dia tidak pernah mengabaikanmu atau meninggalkanmu. Tapi dia sangat mencintaimu, sehingga dia mati di kayu salib untukmu. Dan ketika kau dianiaya, dia ada di sisimu. Ketika kau diperkosa, dia ada di sisimu. Ketika kau dipukuli, dia ada di sisimu. Dan dia menjadi perantara bagi kamu, bahwa kamu akan memilihnya suatu hari. Dan sekarang, dia ingin saya bertanya kepadamu. Apakah kau akan menerima Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah kau akan menyerahkan hidupmu kepadanya, dan memintanya menjadi pusat kehidupanmu? Saya tidak berpikir sedikit pun. Saya jatuh tersungkur ke tanah, dan saya mulai menangis, dan menangis terseduh, dan meminta Yesus masuk ke dalam hati saya, dan yang bisa saya katakan adalah, Ya, 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 Yesus, datanglah, masuklah dan tinggal dalam hatiku. Tidak ada paduan suara yang besar, bernyanyi, atau panggilan altar yang besar, tetapi satu Ya, hanya satu Ya, membawa saya ke dalam kerajaan Allah. Dan saya tahu Yesus itu nyata. Dia tidak langsung memperbaiki semua masalah saya, tetapi saya tahu ada cahaya di ujung terowongan. Dan saya tahu bahwa saya tidak sendirian lagi, di mana ada kesengsaraan saya akan berjalan. Saya tahu saya bisa berjalan bersama Yesus. Dan saya tahu pada akhir hari saya, atau kehidupan saya, semuanya akan baik-baik saja. Banyak beban diangkat dari pundak saya. Wanita muslim yang menderita, dilecehkan, terluka, marah, dan penuh kebencian. Wanita yang berpikiran tentang bunuh diri itu benar-benar sudah tidak ada lagi. Saya bangkit dari tempat itu sebagai ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Hingga saya begitu penuh sukacita dan cinta, sehingga saya ingin berlari di jalan-jalan dan mencium serta memeluk semua orang. Sukacita ini datang ke dalam hati saya pada saat itu juga. Bahwa saya seperti orang mabuk di dalam bar yang akan mengatakan semua minuman saya yang teraktir. saya merasakan hal yang sama. Karena Yesus masuk ke dalam hati saya dan dia mengubah segalanya. Sejak hari itu saya mulai memberikan kesaksian di mana saja. Dan kemudian di televisi, di media sosial, menyiarkan lebih dari 150 negara. menjadikannya tersedia bagi lebih dari 700 juta orang di dunia muslim, di Afrika, di Amerika, di Inggris, di Norwegia, Sweden, dan di Indonesia. Dan di tempat-tempat lain. Tuhan mengubah kekacauan saya menjadi pesan. Dan dia bisa melakukannya dengan Anda dan untuk Anda juga. Mantan suami saya, pengedar dan pecandu narkoba, tahun lalu saya membawanya kepada Yesus. Dia berkata dirinya kacau, apakah masih ada harapan? Tetapi Yesus dapat melakukannya. Dia bisa melakukan apa saja sesuai rencananya untuk Anda. Dan kemudian ayah saya, yang adalah pria paling rasis yang pernah saya temui dalam hidup saya. Keluarganya mendapat mendali emas dari pemerintah Turki karena membakar 15 orang Armenia hingga tewas. Beberapa tahun lalu ketika saya berhutbah di sebuah gereja Armenia, dia datang melindungi saya dari orang Armenia dan mereka adalah minoritas di Turki. Mereka dilecehkan, diperlakukan semena-mena. Ada begitu banyak rasisme. Dan di gereja itu, yang begitu penuh kebencian dan rasis terhadap orang-orang Armenia, ayah saya dengan penuh kemuliaan, diselamatkan dan memberikan hidupnya pada Yesus. Lelaki yang saya benci, jahat, kejam, seorang pezina, seorang mata keranjang. Adalah anak Tuhan saat ini. Bagaimana dengan Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.